What's up bro, balik lagi di channel velg terlengkap dan terupdate di Indonesia apalagi kalau bukan HSRW Jadi hari ini kita mau unboxing velg yang datang tanggal 8 Agustus Oke, yang kali ini lumayan banyak nih pilihannya, model-modelnya yang datang Kalau gue lihat secara kasar ada offroad, ada elegance, ada rally look, ada udah daripada, dan ada yang spesial juga, ada yang spesial Daripada lama-lama kita mulai dari yang pertama Yang pertama kita punya namanya landmark, gimana sih ngomongnya landmark Landmark, landmark, landmark deh, ini jadi velg offroad, gayanya gaya offroad, gayanya gaya offroad Tapi untuk mobilnya MPV sama kalau expander itu apa, mini SUV atau apa LMPV LMPV ya, LMPV, jadi dia lubang 5, 114, tapi modenya modenya offroad, jadi kalau buat orang yang punya MPV dan LMPV, tapi yang mau gaya offroad Pakai ini favorit banget nih, ini biasanya sebentar habis nih Namanya landmark, ini 17x8, PCDnya 511, offsetnya 40, jadi masih rata body ya Oke lanjut yang kedua Yang kedua kita punya model elegance Ini ada dua sizes yang datang, yang pertama 16x8x9, 16x8 dan 9x9, sama 18x8,5 dan 9x9, ini 16x8,9 yang otomatis itu pastinya buat Mobil city car, jadi kalau buat anak-anak yang punya mobil city car dan mau gaya stance, elegance, celong, pakai ini udah paling mantap, 16x8,9, offsetnya 30x25, jadi keluar-keluar body dikit Oke, terus bandnya pakai yang narik otomatis, jadi bandnya kelihatan narik atau kalau yang biasa orang awam bilang donat Kayak gitu, terus yang kedua dengan model yang sama kita punya ring 18, 8,5, 9,5 Ini PCDnya 511, jadi buat yang punya MPV, LMPV, yang mau gaya elegance bisa pakai ini ya Jadi kita ini-ini-ini belum kasih tau namanya, ini namanya adalah Bavaria HSR Bavaria, oke Terima kasih telah menonton Halo Boy, gue sekarang lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di Kalimalang namanya Street Race. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Kalimalang, kalian bisa langsung aja datang ke sini, kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing, atau mau fitting-fitting velg, secara gratis, langsung datang aja ke sini. Nih, di follow Instagram-nya ya. Lanjut, yang ketiga kita punya HSR No Zero. Nah, ini gaya JDM nih. Ini, No Zero ini gaya JDM, Japanese style, tapi racing juga. Kita punya ring 15, lebar 6,5, offset 38, lubangnya 8, warnanya semi-matte bronze ya, kayak gini, semi-matte bronze. Nah, kalau ini buat city car, yang gak mau gede-gede, kalau brio keren sih. Oke, menurut gue ini yang keren sih, brio, agia, aila, ya itulah, itu yang mau naik 1 inch aja itu, pakai ini aja, No Zero. Terus, lanjut lagi, gue juga masih punya 15, 2 model lagi itu ada, Vital, ini gaya elegans dan sporty. Jadi, elegans-nya ada, sporty-nya juga ada. Nah, kalau yang Vital ini, rada spesial di dock-nya ya. Jadi, dock-nya itu, belakangnya ini, karbon, gaya-gaya model karbon, terus, logonya itu dia, apa, timbul, emboss gitu. Ini 15, 6,5, lebar, 15 x 6,5, hole 8, ET-nya 38 ya, jadi sama kayak No Zero. Terus, yang ketiga, mungkin ini udah beberapa kali masuk, namanya HSR Arrow. Ini, yang kali ini datang adalah warna grey. Ini, ini 15, 6,5, offset-nya 45, jadi kalau orang yang bener-bener mau masuk ke dalam, rata body banget, dapat kayaknya yang ini. Kalau yang, kalau saya 38 itu rada keluar sedikit lah, sedikit. Lanjut lagi, yang ke, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gue punya ring 17 sekarang, gayanya, gaya JDM dan, Japanese style dan racing, namanya Hiroshima. Ini, Nagasaki nggak datang ya, cuma Hiroshima doang ya. Gue ada Hiroshima, 17 x 7,5, offset-nya 45, lubangnya lubang 8, itu biasa lah, 400 dan 414. Jadi, ini, semua city car Jepang, itu bisa ya, semua city car Jepang, mobil, semua city car pabrikan Jepang, itu bisa. Gue punya warna grey, kita punya warna grey, dan kita punya warna bronze. Nah, ini biasanya sih, kacang goreng sih. Tau nggak lo maksudnya kacang goreng apa? Kenapa, langsung habis, cepat dibeli itu sama dengan kacang goreng, kenapa? Karena banyak sih pasaran. Gorengan loh. Iya lagi? Nggak tau. Gue juga nggak tau, cuman bahasanya begini, tapi gue nggak tau sih. Lanjut, gue punya lagi HS Air Loud. Nah, ini original design dari kita. HS Air Loud ini, 17 x 7,5 x 8,5, warnanya silver. Jadi, buat kalian yang suka, yang kalem-kalem, warnanya nggak terlalu mencolok, ya, silver, terus, bibirnya polis, pakai ini ya, HS Air Loud. Jadi, ini gayanya gaya-gaya elegan. 17 x 7,5, lubang 8, offset-nya 45, depan, 35, belakang. Jadi, nggak keluar bodi. Yang depan nggak keluar bodi, yang belakang keluar sedikit. Lanjut lagi. Nah, ini mantap, ini original design HS Air nih. Namanya HS Air Web. HS Air Web ini, kita punya 16 x 17, cuman kali ini yang datang 17. Lebar, 7,5, eh, sorry, lebarnya 7, lubang 8, offset 45. Nah, karena offset-nya 45, jadi udah nggak usah pakai khawatir keluar-keluar bodi, udah pasti mantap. Kita punya 3 warna, kalau lu yang seneng-sanggar pakai yang hitam, yang rada kalem pakai warna grey, tapi kalau mau yang kalem banget, warna silver. Nah, ini original design nih, dari kita nih. Tapi, original design yang lama, jadi kita nggak claim gitu loh. Jadi, kayak, yaudahlah bikin-bikin aja gitu. Lanjut lagi. Nah, yang terakhir. Gue punya sesuatu yang spesial dan limited banget. Ini, gue punya size-nya ring 15, 16, dan 17. Masing-masing size, gue cuman punya 20 piece doang, masukinnya 20 piece doang. Namanya, HS Air Mirror. Kenapa kasih nama HS Air Mirror? Soalnya ini kayak cermin nih. Nih. Kayak cermin. Mirror, mirror in the wall. Nah, ini namanya. Oh, mirror, mirror on the wall. Mirror, mirror on the wall. What is the famous brand in Indonesia? 4 wheels. Nah, jadi kita punya HS Air Mirror. Ini cuman ada limited banget 20 piece. Berarti cuman 5 set ya. Kurang lebih satu size itu cuman gue cuman punya 5 set. Kita masukin. Dan PCD-nya lengkap. Jadi bisa buat Mercy ada. Pesio ada. Terus, Buat semua city car ada. Terus, buat lubang 5 semua mobil Jepang itu juga ada. Nah, Ini sih lagi coba-coba tes pasar. Jadi kita lagi, Apa namanya, Mau nyoba, Mau tahu, Sebenernya customer Indonesia itu, Masih cinta gak sih sama klasik. Maksudnya, Meskipun mobilnya dia gak klasik. Mobilnya mobil-mobil sekarang, Tapi dia masih mau gak pakai velg klasik. Karena ini kan velg, Bener-bener klasik banget. Ya kan? Nah, Jadi kalau misalnya kepasang, Bentuknya seperti ini ya. Kalau mungkin, Sering liat mobil-mobil VW ya. Bener ya, Yoke? Ya. Mobil-mobil VW ya, Kayak gini. Nah, Kalau kebuka, Palangnya jadi begini nih. Jadi ini bukan pelg kaleng ya, Tapi pelg, Pelg aloy, Pelg, Aluminium aloy, Kayak biasa, Kayak yang lain-lain gini. Cuman, Ada dopnya aja. Gitu. Jadi, Untuk yang velg mirror ini, Siapa cepat dia dapat ya, Silahkan order di dealer-dealer kami, Yang terdekat dengan kalian. Sekian aja, Unboxing kali ini. Ingat velg, Ingat HSR.